Menteri Hukum dan HAM memberhentikan bebas visa kunjungan 159 negara untuk masuk ke Indonesia. Dalam hal ini, Bali membutuhkan kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas untuk kepentingan menjaga tradisi dan budaya Bali. Semua sepakat bahwa Pulau Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. Baik pemerintah maupun masyarakat selalu berharap agar pariwisata Bali setiap tahunnya berkembang dengan baik. Oleh karena itu, dengan dihentikannya bebas visa kunjungan kepada 159 negara, maka secara implisit akan berdampak pada sektor pariwisata. Namun, kepentingan daripada Bali ini adalah menjaga tradisi dan budaya yang ngadiluhung dari masyarakat Bali. Tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Giyanyar Imadi Togok menyatakan, Bali membutuhkan kunjungan wisatawan yang lebih berkualitas. Wisatawan yang berkualitas tidak dilihat dari seberapa lama mereka tinggal, melainkan wisatawan yang datang ke Bali bisa bermanfaat bagi semuanya. Jika masyarakat Indonesia berkunjung ke luar negeri menggunakan prosedur yang ketat, maka wisatawan asing yang datang ke Bali harus diperlakukan sama. Pasalnya, jika terus diberikan kelonggaran, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap pariwisata Bali. Kita harus sadar bahwa kepentingan daripada Bali ini adalah menjaga tradisi, kebudayaan, dan menjaga apa yang menjadi kebanggaan dari masyarakat Bali. Untuk itu, kita perlu menjaga dan menerima tamu-tamu yang berkualitas. Ini sangat penting. Kualitas tamu yang ada tidak hanya dari segi lama tinggal, tetapi juga dia melakukan perjalanan ke Bali ini bermanfaat bagi semuanya. Karena bagaimanapun, kalau terjadi pelonggaran yang luar biasa, tentu dampaknya juga terjadi hal-hal yang bisa saja negatif. Pihaknya berharap agar bersama-sama selalu mewujudkan kualitas pariwisata yang baik untuk Bali. Bukan hanya semata-mata mementingkan kuantitas, namun wisatawan yang datang benar-benar memanfaatkan dananya untuk berlibur sehingga pertumbuhan perekonomian Bali semakin baik ke depannya. Andika Bali TV